Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif dan kali ini kita bakal tunjukin mobil-mobil stok yang ready di gudang Mitsubishi yang ada di Makassar, so buat kalian yang ada di Makassar dan sekitarnya kali ini saya bawa okey untuk lihat mobil-mobil apa disini yang bisa kalian bawa pulang dan pokoknya ready untuk langsung kalian bawa pulang kita tunjukkan stok lengkapnya nah teman-teman sekalian seperti yang saya sampaikan di awal tadi yang pertama yang saya tunjukkan ke kita adalah ini nih si jagoannya mobil yang ada di Makassar kalau kalian ada di Makassar, Sulawesi atau Indonesia Timur mobil ini adalah mobil yang sangat amat familiar di jalanan apalagi kalau bukan all new Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 dan yang ada di samping saya ini adalah yang seri 4x2 ini adalah mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan penggerak roda belakang dengan menggunakan sistem penggerak 4x2 jadi cuma roda belakangnya yang menjadi penggerak dan mobil ini adalah mobil yang paling laris dari seluruh line upnya Mitsubishi Pajero Sport ini yang pertama, untuk harga nanti kalian bisa hubungi nomor kontak kita yang ada di bawah atau klik link yang ada di deskripsi karena di masing-masing wilayah beda harganya jadi ya siapa tahu kalian ada di Jayapura saya kasih tahu ke harga Makassar ya, keliru nanti jadi sebaiknya tanyakan dengan mengklik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor kontak kita di layar bawah sini jangan lupa follow media sosial kita juga terus yang kedua, nih Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 juga tapi yang ini yang warna putih nah ini adalah warna sultannya Mitsubishi Pajero Sport untuk yang seri 4x2 non-ultimate kenapa bisa? karena ini lebih mahal yang warna putih itu selalu lebih mahal 3 juta daripada yang warna-warna lainnya jadi Pajero Sport ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bronze lalu kemudian silver, ada yang apa lagi satu, lupa grey, ada yang grey juga nah kayak gitu, jadi ini jadi ada dua tuh, tadi kita tunjukkan di sana terus yang ada di sini jadi gagah memang Pajero Sport cocok mau bawa pulang Pajero Sport pasti kalian mau juga nah terus kita ke belakang lagi nah terus di sini, ini ada Mitsubishi Expander yang exit nah ini adalah kasta ketiga daripada Mitsubishi Expander karena yang paling mewah daripada Mitsubishi Expander adalah yang ultimate dan ini adalah yang exit dekat-dekat sini biar penonton kita lihat lebih jelas nah ini adalah Mitsubishi Expander yang exit dengan lampu depan yang udah pake tiga proyektor, jadi tiga proyektor satu, dua, tiga ya satu, dua, tiga titik proyektor di bagian depannya lalu kemudian di sini ada lampu C-nya, lampu DRL-nya integrated di situ juga dengan front bumper di bagian bawah yang warnanya hitam ini adalah ciri khas untuk yang exit karena yang diatasnya yang sport dengan yang ultimate itu udah pake warna warna grey kalau gak salah untuk bagian front bumper-nya atau warna yang kurang lebih kayak itulah nah terus ini juga yang exit jadi untuk yang exit itu ada varian ada yang manual, ada yang automatic atau CVT jadi Expander tuh yang paling atas ultimate hanya ada CVT lalu sport ada CVT manual exit ada CVT manual dan GLS yang paling bawah itu ada CVT dan manual untuk harga mobil ini kalian bisa hubungi nomor kontak kita yang ada di deskripsi di bawah atau klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor kontak kita yang ada di layar nah terus kita bergeser lagi ke sini nih hmmm ada tiga jejeran Mitsubishi Pajaro Sport kalau kalian lihat di sini semuanya warna putih ini adalah kasta paling mewahnya Mitsubishi Pajaro Sport apa pembedanya? jadi ada dua ada dua kasta paling mewahnya Pajaro Sport yang varian ultimate atau seri ultimate ada yang ultimate 4x4 ada yang ultimate 4x2 untuk yang 4x4 inilah yang menjadi kasta paling mahalnya Pajaro Sport yang harganya lebih dari 750 jutaan tapi tergantung dimana kalian berada ya nah terus apa bedanya untuk yang Dakar Ultimate 4x4 ini dilengkapi dengan kamera depan yang ada di bagian bawah ini yang menjadi ciri khasnya nah nih tunjukin tuh nih kalau kalian lihat Pajaro Sport Dakar Ultimate yang ada tonjolan kayak gini maka banggalah kalian karena itu adalah Pajaro Sport Kasta Sultan dan kalau kalian yang memilikinya wah bolehlah kalian sedikit aha terserah nah terus keser lagi ini sama 4x4 Ultimate nah ini yang 4x2 Ultimate ini harganya kurang lebih 700 jutaan kurang lebih ya tergantung dimana lokasi kalian nah ini sama ini menggunakan kaca Mika sama seperti yang 4x4 Ultimate tapi dia gak ada kamera depan berarti ini yang 4x2 bukan yang 4x4 jadi itu bedanya nah terus geser ke sini nah kita akhirnya ketemu dengan Mitsubishi Expander Ultimate yang warna hitam ini adalah kasta sultannya Mitsubishi Expander dengan warna hitam warna yang kelihatan gagah juga dan mobil ini kenapa menjadi pilihan terbaik di kelas low MPV karena mobil ini memiliki suspensi yang mirip dengan Pajaro Sport mirip dengan Pajaro Sport dan mirip dengan Lancer jadi ada 2 perpaduan suspensi yang diadopsi atau digunakan di Expander Ultimate dan seluruh varian Expander lainnya sehingga untuk mobil MPV ini dia gak limbung dia bantingan suspensinya tuh enak banget jadi kalau kalian para pengguna Mitsubishi Expander generasi pertama dan ngerasa Expander itu agak limbung ini beda banget karakternya dengan Mitsubishi Expander generasi pertama so patut untuk kalian test drive atau kalian uji coba di jalan sebelum kalian akhirnya menentukan pilihan untuk membeli Mitsubishi Expander Ultimate jadi si terbaru belakang lagi kita ketemu sama Mitsubishi Expander Cross ini adalah SUV crossover andalan Mitsubishi kenapa saya bilang ini adalah SUV crossover andalan Mitsubishi karena mobil ini memiliki desain yang gagah layaknya Mitsubishi Expander lalu kemudian layaknya Mitsubishi Pajaro Sport juga menggunakan kamera 360 so depan kiri kanan belakang itu bisa dilihat secara lebih jelas lalu kemudian ini kelihatan menggunakan ring A17 untuk lingkar velgnya jadi ukurannya cukup besar dengan ground clearance yang cukup tinggi terus bagian atas sini ada roof railnya juga ini yang membuat mobil ini jadi pasirnya sangat nyaman bisa buat taruh ya ornamen aksesoris lah di atas kalau naruh barang barang sedikit aja boleh lah ya nah ini untuk Expander jadi harganya sekali lagi hubungin nomor kontak kita yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di bawah terus ayo ikut saya lagi kita tunjukin ke kalian double cabin jagoannya Mitsubishi nah ini ada 1, 2, 3 Mitsubishi Triton dan yang ada di samping kita ini adalah Mitsubishi Triton Exit yang silver ini adalah jagoan double cabin Mitsubishi yang banyak dipakai di medan tambang dan enak untuk dipakai meja yang dalam kota Bosju misalkan jalan-jalan ke mal mau pulang kampung mau bawa apa saja taruh di belakang bawa durian bawa pupuk bawa cengkeh bawa pak adike bawa apapun terserah atau bawa mantan-mantan kalian kalian ikat di belakang situ ya terserah juga tapi gak mungkin setega itulah ya nah ini adalah mobil double cabin andalan Mitsubishi yang sangat amat gagah dan sangat amat keren saya termasuk pengguna mobil double cabin dan double cabin Triton ini menjadi salah satu yang terbaik karena juga menggunakan mesin yang generasinya sama seperti yang All New Pajero Sport punya yaitu 4N 1.5 dan itu adalah mesin dengan tenaga yang sangat amat powerful untuk daily use so itu yang bisa kita share kali ini dari beberapa stok yang kita tunjukkan untuk mobil-mobil penumpang atau mobil passenger komersial sorry passenger PC ya passenger car lalu kemudian LCV like commercial vehicle seperti si Mitsubishi Triton ini kalau gak salah seperti itu so makasih atas atensinya kalau ada yang salah sekali lagi mohon dimaafkan dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye